Setelah bertemu dengan rombongan tur yang berangkat dari Jakarta dan lain-lain di Roma, kami pun dibawa ke Koloseum. Dari Koloseum, kami ke Fatikan City. Kali ini kami antri selama 1,5 jam dari depan untuk masuk ke Basilikanya. Lalu dari sana kami pun menuju ke Kota Pisa dan bermalam di sana. Keesokan paginya, kami berangkat dari Pisa ke Venice. Perjalanan ditempu selama kurang lebih 4 jam. Sekarang kami dalam perjalanan menuju ke Venice. Venice adalah sebuah kota di utara Itali. Kotanya ini terdiri dari ratusan pulau-pulau kecil yang berdekatan, yang dihubungkan oleh kanal dan jembatan. Dulunya kota ini dibangun untuk mengungsi dari The Barbarian pada abad ke-5. Pulau-pulau kecil ini dibangun di atas laut yang terpisah dari mainland, karena katanya The Barbarian itu gak bisa berenang. Lalu karena makin banyak yang mengungsi, pelau-pelau kecil baru terus dibangun, sampai akhirnya kota Venice ini terdiri dari 118 pulau. Ini udah sampai di pelabuhannya, jadi untuk sampai ke Venice Island dari Main Island, kita harus naik kapal dari pelabuhan. Naik kapalnya itu sekitar 15 menitan, karena ini tur, jadi semua udah included. Tapi kalau misalnya jalan sendiri, untuk naik water bus ke Venice Island-nya, harganya itu sekitar 9 euro sekali naik, berlaku untuk 75 menit. Atau bisa beli day pass harganya 25 euro, dan ada juga 3 day pass itu 45 euro. Terima kasih telah menonton! Setelah 15 menit naik kapal, kita pun sampai di Venice Island. Ramai turis banget ya, karena Venice ini merupakan tempat wisata yang sangat terkenal. Berkali-kali dinobatkan sebagai kota yang paling cantik di dunia, dan sebagai salah satu kota di Europe yang paling romantis. Jumlah turis yang datang di rata-rata bisa mencapai 60 ribu per hari, atau 20-30 juta per tahun. Bangunan di depan kita ini adalah public library-nya yang sudah berusia 556 tahun. Dan di seberangnya ada istana yang sudah berusia 684 tahun. Antrian ini adalah antrian masuk ke basilikanya. Jadi basilika St. Mark ini letaknya di sebelah istana, dan sebenarnya itu nyambung, tapi pintu masuknya dibedakan. Dan gak tahu juga di dalamnya itu pintu penghubungnya ditulak atau enggak. Ini adalah St. Mark's Bell Tower. Basilika St. Mark ini awalnya pertama kali dibangun pada tahun 869, dan sejak itu sudah melalui beberapa kali rebuild dan redesign, sampai akhirnya yang kita lihat sekarang ini adalah hasil rebuild yang ketiga kalinya, 961 tahun yang lalu. Library, Bell Tower, Palace, Basilika, Club Tower itu semua letaknya ada di St. Mark's Square. Square-nya ini sebenarnya lapang dan luas, tapi karena sekarang itu di tengah-tengahnya lagi ada pembangunan, entah apa, jadi kelihatannya itu terpisah. Jadi tapi sebenarnya kalau misalnya di tengah-tengahnya itu udah gak ada pembangunan, ya kayak satu lapangan luas gitu. Masuk dari bawah lengkungan clock tower-nya tadi, kita masuk ke jalan kecil. Hampir seperti lorong yang isinya toko-toko dan restoran. Yang dilihat sekarang ini hitungannya masih jalanan yang lebar. Di dalamnya nanti tuh masih banyak lorong-lorong lain yang lebih sempit lagi dari ini. Jadi Venice Island tuh dalamnya emang gini ya, dia terdiri dari pulau-pulau kecil yang dipisahkan oleh kanals dan dihubungkan oleh jembatan. Dan ya di dalam satu island ini semua pedestrian alias untuk pejalan kaki, gak ada satupun kendaraan. Di sini ada orang lokal kah yang tinggal? Ada. Jumlahnya in total itu sekitar 50 ribu aja. Lebih sedikit dari jumlah turis yang datang setiap hari. Dan seperti kota-kota lain, mereka juga punya sekolah, rumah sakit, polisi, dan pemadam kebakaran. Jadi gak semua bangunan di sini itu terbuka untuk umum. Dan gak semua orang yang ada di sini itu adalah turis. Tarif naik gondolanya adalah 80 euro untuk 30 menit dan maksimal 5 orang per satu gondola. Itu adalah engine sumur yang dibangun di sini. Karena sekeliling mereka itu adalah air asin, jadi mereka menampung air hujan. Lalu membuat sistem penyaringan air di bawah lapangan gede ini dan penyalurannya lewat sumur-sumur ini. Di sini tuh sebenarnya berasa kayak maze, karena lorong-lorong kecil dan banyak cabang. Dan semua tuh keliatannya mirip-mirip aja. Jadi kalau lihat sesuatu dan tertarik, mending beli aja langsung daripada harus balik lagi. Pasti udah gak bakal ketemu tadi tuh jalannya kemana. Patokan untuk jalan balik ya paling gampang Sandmark Square tadi yang gede tadi itu. Karena lurus dari sana itu udah langsung ke tempat naik kapalnya. Tapi ternyata semua gangnya ini kehubung. Jadi waktu kemarin kita mau jalan balik ke square-nya, eh malah keluarnya di tempat naik kapal. Selamat menikmati. Setelah jalan-jalan keliling dan melihat-lihat, kami pun kembali ke meeting point dengan rombongan tour. Kami akan kembali ke mainland menggunakan kapal seperti waktu berangkat ke sini. Dan sepertinya waktu itu kami kena rush hour dari water bus-nya. Sekitar jam 4 sampai 5 sore, dimana rata-rata turis kembali ke mainland. Jadinya harus menunggu. Macet kapalnya antri untuk bersandar. Sejarah Venice bisa ditelusuri lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada abad ke-13, Venice adalah kota terkaya di Europe dan mendominasi bisnis perkapalan di Mediterania. Akan tetapi, pada abad ke-15, Venice mulai menurun. Lalu pada tahun 1797, Venice menjadi bagian dari Austria, dan pada tahun 1866 menjadi bagian dari Itali sampai sekarang. Venice dibangun di atas kayu-kayu sebagai fondasinya. Jadi pada dasarnya, Venice itu dibangun di atas kayu dan air. Karena kayunya terendam air asin dan gak terpapar udara, makin lama kayunya makin mengeras dan menjadi seperti batu. Walaupun begitu, setiap tahun Venice semakin tenggelam, terutama karena kenaikan level air laut. Dan karena banyaknya turis yang datang ke Venice Island, mereka menghadapi beberapa masalah karena over-tourism. Sehingga pemerintah memperlakukan beberapa peraturan baru, seperti melarang kapal besar bersandar, melarang koper dengan roda, melarang tambahan hotel baru, dan melarang tambahan fast food baru. Yang paling baru adalah, untuk turis yang tidak menginap di Venice Island, akan dikenakan extra charge 3-10 euro yang akan digunakan untuk kebersihan, security, dan biaya lain. Peraturan ini diharapkan akan diaplikasikan pertama kali pada 1 April 2024. Kalau kami sih kemarin merasa satu hari ke Venice cukup, walaupun kalau misalnya jalan sendiri, pengennya melihat dalamnya Saint Mark Basilica, karena di dalamnya itu ada 8.000 meter persegi mosaik yang terbuat dari emas. Tapi mungkin kalau memang suka dengan sejarah dan seni, butuh lebih dari satu hari di sana, karena banyak banget yang bisa dilihat dan dieksplore. Setelah ini, kami akan diantar ke hotel dan beristirahat. Lalu keesokannya harinya, kami akan melanjutkan perjalanan ke tujuan selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.